Euro, US dimenguat ke atas level 1,05 seiring meningkatnya ekspektasi seputar kenaikan suku bunga oleh ECB. Salah satu anggota ECB Class Note mengatakan ECB sebaiknya tidak mengesampingkan kenaikan suku bunga sebesar 50 basis point pada bulan Juli. Sementara anggota ECB lainnya yaitu Fileroy de Galhau memperingatkan pelemahan Euro dapat mengancam upaya ECB untuk mengendalikan tingkat inflasi. Para pelaku pasar sejauh ini memperkirakan tingkat suku bunga ECB hingga akhir tahun akan naik sebesar 105 basis point, atau lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yaitu 95 basis point. Di sisi lain, Euro masih berada di sekitar posisi terendah 5 tahun dan berada di sekitar nilai paritasnya untuk pertama kalinya dalam kurun 20 tahun. Kondisi tersebut juga diperparah oleh invasi Rusia ke Ukraina, yang membuat krisis energi menjadi semakin parah, sekaligus memicu lonjakan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, estimasi PDB kedua menunjukkan bahwa ekonomi zona Euro hanya tumbuh 0,3 persen pada Kisatu, atau sedikit lebih tinggi dari data awal yaitu 0,2 persen. Selain itu, ECB juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonominya menjadi 2,7 persen pada tahun ini, atau lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yaitu 4,0 persen. Dari sisi teknikal, Euro, US ditampaknya memiliki peluang untuk rebound. Dalam beberapa hari terakhir, Euro, US diberhasil berbalik dari area FIBO 161.8, dan indikator RC menunjukkan adanya pola bulis divergens. Jika Euro, US diberhasil melanjutkan momentum kebangkitannya, Euro, US diberpotensi menguat hingga level 1.08063. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 Mei tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, Silahkan hubungi 081-212-983-101, sekali lagi, 081-212-983-101, kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.